Wali Kota Padang Mahyeldi Ansarullah meletakkan batu pertama pembangunan Madrasah Dinia Takmiliya Awalia atau MDTA, Nailusa Adah Alanglaweh kemarin. MDTA tersebut merupakan program CSR Hotel Grand Zuri Padang yang dialokasikan untuk masyarakat di lingkungan sekitarnya. Pembangunan MDTA oleh Grand Zuri suatu bentuk kontribusi pihak swasta yang bersinergi dengan pemerintah untuk pembangunan Kota Padang, kata Mahyeldi diselah simbolis memulai pembangunan MDTA yang dihadiri pimpinan OPD, camat dan tokoh masyarakat yang terlihat hadir pada kesempatan ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Arvian Amhar dan camat Padang Selatan Teddy Antonius lebih lanjut Mahyeldi menyebut, CSR Grand Zuri untuk pembangunan MDTA bagi masyarakat lingkungan Alanglaweh sangat tepat, pasalnya masyarakat sekitar memang membutuhkan sebuah sarana pendidikan khususnya untuk pembinaan. Sementara itu, General Manager Hotel Grand Zuri Padang, Surmayanti, mengatakan pembangunan MDTA itu sudah kewajiban pihak manajemen. Selain sebagai respons sosial perusahaan, pihaknya ingin lebih dekat dengan masyarakat sekitar serta ingin berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Memang para pekuusaha-pekuusaha dan kemudian juga para perantau-perantau yang berasal dari kota Padang ini, yang berasal dari kota Padang ini sangat care dengan program pembangunan di kota Padang. Nah ini juga terbukti pada hari ini, Grand Zuri melakukan pelebaran pembangunan hotelnya, menambah pembangunan, tambahan untuk kamarnya. Terasa yang sama juga Grand Zuri membantu pembangunan MDTA Nailus Saadah, yang juga punya sejarah. Sangat luar biasa, dan ini juga seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, ini sudah dimulai sejak tahun 1933. Jadi, dan saya kira inilah berangkali mungkin hadirnya Pak Indra Zizan di sini. Surmayanti juga mengatakan pihaknya sangat menjaga implementasi nilai-nilai agama dan budaya di hotel yang dipimpinnya. Di samping itu mendukung Pemko Padang dalam program pengembangan pariwisata. Dia menyampaikan terima kasih kepada warga sekitar, terutama pemuka masyarakat yang telah membantu kelancaran pembangunan MDTA. Ya, karena tadi seperti yang sampaikan oleh Pak Wali Kota juga, bahwa kita di Grand Zuri di sini sudah 7 tahun, Alhamdulillah selama ini kita eksis, cukup bagus, dan kita ingin berbagi dengan masyarakat sekitar. Selama ini kita sudah cukup banyak bersinergi dengan masyarakat sekitar, tapi sekarang lebih khusus lagi, kita bangunkan MDTA di mana masyarakat supaya lebih bagus lagi keislamiannya, dan juga lebih banyak masyarakat yang dapat manfaatlah dari pembangunan ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.